Intro 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 Hei, selamat malam, kita berjumpa lagi di Dokomen Intro Bersama saya Iwam Darto Bersama saya Iki Kato Dimas Danang dan Dude and On Kita akan mengundang seorang wanita yang Menurut pengakuannya dia memimpikan saya Empat hari yang lalu Serius? Bapak tolong deh kayaknya Dia memimpikan saya empat hari yang lalu Terus mimpinya Bapak? Dia belasnya ada kayak tadi dengan liburan Vacation mungkin dia mimpi kita liburan bareng Ya? Ya kayak Ya mungkin aku tuh kayak The one that girl way nya dia gitu Wah Ya nyanyi Pak Ayo Baiklah, mari kita sambut Ini dia kita tanya langsung Ayo 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 Kau bukan di Bali Eh Maldis Maldis Gak tau gue kenapa waktu malam hari itu Emang gue ngimpiin dia Mukanya sekelibat-sekelibat Tapi gak tau mungkin dia lagi kepo-kepo Instagram gue kali Oh Masa saya? Kan kamu berarti yang kepikiran aku Aduh Bukan kayak gitu sistemnya mimpi Sistemnya mimpi Kalau misal kita mimpi nih Terus ada muka seseorang Berarti seseorang itu yang lagi mikirin kita Lah Gitu Yang bikin aturan itu siapa bos Tapi setelah gue juga kayak gitu Berarti dia dong Berarti bapak yang lagi mikirin kayak mas Nari Lu sejak kapan memuasai primbon mimpi Sekalian sekelibat-sekelibat muka Muka gitu Iya mukanya doang badannya gak ada Kita lihat aja fake or hoax Secara bergantian kita akan membacakan fakta yang sudah disiapkan Silahkan duduk dulu Beserta lain menebak Apakah fakta yang dibaca itu fake or hoax? Fake Jadi Kita harus benar-benar memperhatikan Apa yang dibaca oleh Yang membaca Oke Nanti Kalau yang salah Itu Mendapatkan satu poin hukuman Dan Poin itu nanti diakumulasi untuk Berapa kali dia harus melakukan hukuman itu Clu untuk hukuman episode kali ini adalah Telen Waduh Berapa kali Nanti kamu harus Nelen 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 minuman Back or hoax Terus Perus Perusahaan Piaggio Meluncurkan karya terbarunya yaitu Robot yang diberikan nama Gita Gak ada yang lebih Keren nih robot Robot ini merupakan robot kurir Dengan badan bulat dan bergerak dengan cara menggelinding Oh Ini R2D Seperti robot Star Wars Ya kayak BB8 Oh BB8 Oh iya Robot dengan tinggi 66 cm Ini Berfungsi untuk membawa barang penggunanya Dan berjalan mengikuti penggunanya Gita dapat berjalan secepat 35 km per jam dan mengangkut beban hingga 18 kg Program Gita juga dilengkapi fingerprint Ditambah dengan kode untuk sistem keamanannya Sehingga tidak bisa dihank Ho Fact Or hoax Fact 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 Bisa bawain belanjaan nggak Bisa Ditaruh di mana Di punggungnya Dia ada namanya Gita Bek Wah Itu ditabung Gita Gita kalau dia dikayangan Namanya jadi siapa Dewi Gita Betul Bener Fact Fact hoax Coba dia Ini dia Apakah benar ada Lucu amat ya Lucu amat Maximum speed 22 mile per hour Per hour Yuki mendapatkan Satu poin hukuman Jangan biasa Somba permainan ini mah gue Kisitu naik Kala Stop 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 Belum pak Belum Bos Kunci Kunci Ayo pak Jangan cotol Bos Jangan cotol Bosnya udah duduk pak Gimana bos Mau stop Enggak Kan apa Oke ya Stop Gimana Apa Dan lanjut Badan Antariksa Amerika Serikat NASA Kedung dawa Indonesia Jadi NASA KDI Aduh Mancet Meluncurkan satelit Satelit yang bertugas Untuk meneliti Matahari Dan satelit bernama Probe Solar Parker Objek buatan tersebut Akan menjadi objek buatan manusia Pertama Yang berada paling dekat dengan Matahari dalam sejarah Objek ini akan beroperasi di Corona Lapisan terluar dari matahari Yang memiliki suhu sangat panas Satelit ini dilindungi oleh Perisai anti panas Dengan bahan campuran antara besi Baja dan Baja dan lain-lain Yang dapat menjaga instrumen di dalamnya Tetap dalam suhu 29 derajat celcius Satelit ini diluncurkan dari California Amerika Serikat Pada hari Sabtu 11 Agustus 2018 Yang lalu Fact or hoax Kita long Jawabannya Fact Jawabannya adalah Aku sembuh Bacaannya meyakinkan banget Jadi gue fact aja deh Gak tau Gue ngomongin massa juga Oke saya lagi yang baca ya Apa saya lagi yang baca Ayo 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 kayu Bikin mereka nolen Perusahaan bernama Wafis di Vietnam Membuat peraturan Setiap hari Selasa Para karyawannya Wajib menggunakan topeng Peraturan ini dibuat Karena Wafis menaruh perhatian Pada keadaan perkantoran Yang dipenuhi dengan Senyuman palsu Karena itulah Perusahaan ini menawarkan Topeng Yang didominasi Warna putih dan hitam Serta tidak menunjukkan Ekspresi wajah sama sekali Para pekerja juga Menggunakan Pakaian yang senada Dengan warna topeng Nah berkat peraturan ini Karyawan Wafis Dapat bebas Berekspresi Fact or hoax Topengnya Warna hitam putih Topeng warna hitam putih Kayak van dera Gitu Gimana sih Lokasi dimana Biasanya kalau yang aneh-aneh Vietnam Jadi ada topeng hitam putih Jadi lu mau berekspresi Apa aja tuh bebas Gitu Biar gak Gak disenyum-senyumin Palsu Vietnam Jepang tuh Aneh-suka Aneh-suka Ini di Vietnam ya Teman-teman Vietnam mungkin Ayo dong tanya Kenapa ngelakuin topeng Tadi karena Karena banyak senyuman Banyak senyuman Otaknya udah disini Udah bikinin Nelan apa ya Daripada yuk yang alas Jawaban gue Mau apa juga Tidak akan Melaruh apapun Bisa-bisa Ayo Yuk Dua Tiga Yuk Hoax 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 Oke kita lihat jawabannya Fact or hoax Kalau kayak gini gue gak nulan kan Nulan doang Karena kita tiga-tiganya Asyik Berhasil menebak Ayo nulan dua kali Ada teman Dua-duanya nulan Ada teman Yes Ada teman Oke Mulai ya Oh gini Jadi tadi kalian janjian gini juga Jawabannya Iya Oh janjian Divisikin ya Divisikin Brainpower ini sih Ah males Gue nih ya Kok ambil Males Gira dia yang brainpower gak apa-apa Jangan nangis Jangan nangis lagi Gak Jangan nangis lagi Gak 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 Serius Gak Gak Jangan nangis Ayo Gak 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 Stop 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 Baik 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 Oke udah Masih dibacain Yuk kita lihat Ini dia Ini dia Apakah benar Betul Oke Terlatih Buruan Tadi gue yang telan Buru Tadi itu adalah Apa sih tadi Nenek Pak nih Ini baca dulu nih Oh iya Itu saja lagi Max dan Ruby Adalah anjing pelihara Sejuris muda Ya gitu deh Pokoknya Sini-sini Bawain 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 Bisa 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 Rasanya apa Rasanya apa Rasanya apa Taunya gitu Jangan dibauin Ayo Ayo Apa sih Jangan 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 Satu Satu Tengok berapa Terima kasih. 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 Bapak enggak. Bapak enggak sama sekali. Kepo terhadap aku dan kamu enggak. Enggak. Terhadap pasal kita pribadi, Bapak enggak kepo sama sekali. Walaupun gue tahu sesuatu tentang teman gue, gue sembunyikan ayatnya. Bapak enggak sama sekali enggak pernah kepo dan ngasih tahu orang-orang sampai masuk lain tuh deh juga enggak ya. Enggak pernah. Masa sih? Terima kasih. Baiklah. Dan dia juga pernah jadi korbannya lagi. Sudah ya lah. Iya lah pasti. Enggak lah nggak pernah. Enggak ada teman yang kepo nih. Iya kepo. Oh kepo bener ya. Itu yang jelas-jelasnya sih. Itu RRF Prakasa apa ya? Bukan. Bukan. Itu yang mau yang HP itu Riki Cuaca. Aduh. Itu merahkan apa lagi di sana. Matanya sih gitu ya. Matanya sih gitu ya. Hai iya matanya tapi emang teman emang segitu kan kita harus tahu sesuatu sama lain itu apa gitu ya kayak gitu sih ngapa-apa update tapi nggak disebarin juga dong gue coba IG story doang Bapak doang dampaknya bos apa ini baik-baik aja deh gue punya satu foto ada di sini backup di email untuk menjatuhkan sang raja janang-janang bisa kalian bagi-bagi enggak mau kalau kalau kita dukung guys ayo hai 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 Hai